Masih butuh mesin tuh, omplen tiba-tiba tuh Sampai karena udah bocor aja tuh Tiba-tiba sih omplen namawasih sendiri Nggak ngeliat tuh, item-item tuh di rumah Ya udah, pilihan acara duitnya buat beli motor baru Atau buat bayar listrik Tidak selalu loh Untuk beli motor baru jangan tau sini Kau rumah apa aja semua Kalau selesai mendingan gue beli apartemen aja Beli semua Kok gak pake duit? Gajinya berapa duit? Gajinya berapa ya? Gajinya berapa? Gajinya juta Ini bukan beli punya hak guna pakai Cukainya kayak ngontrak Tuh, sekomen bilang hak guna pakai Bukannya yang punya lu katanya Kalau rusun gimana menit? Sama Jadi kalau udah 20 tahun Bongkar 20 tahun dibongkar? Nggak dibongkar Perpanjang dong men Kalau lu gak perpanjang lagi lu gak kembali tempat ini tuh Tergantung, bayarnya tergantung Luas apartemen ini Tuh men Kayak orang toko aja Kalau dia nyewa Ada yang beli apartemen loh Ada yang beli nol Ada yang beli dua lagi Dua unit, dua slot, eh dua lot ya Tapi dia umurnya 36 tahun Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya sih Sebenarnya Tidak ada dia udah Dia udah Jadi dia udah Dari Ngapakan disitu melihat guna pakai aku temen mana bisa buat jadi hak milik tapi dia punya sertifikat ada sertifikatnya bisa lah kalau kata developer mah tergantung kali lu jaman dulu punya kalau 20 tahun di busur mah lebih mahal daripada rumah lu ya parkirnya punya parkiran nanti bayar penggunaan 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 tuh tapi aku kata uang itu cuma segini doang satu kamar doang ukuran segini doang segini lihat nih gambarannya segini doang kalau rumah semana men semua luas buahnya bukan main sampai dia bisa tidur di atas itu loh ya segenteng kemarin ini jadi atas pelapon bonus itu bonus kalau yang ini tuh bonus bisa ngebur kuliah itu bonus loh gimana men mau dicat apa enggak kan dia males lu nggak mau dia kamu masih orangnya iya padahal mau di atas itu nah emang nyetak-nyetan mau apaan co mahal cuma lu bong-bong dicat bong-bong dicat lu denger malah dia bilang bong-bong dicat oh iya men begitu butusan begitu ya coba ambar mandi disikat ya disikat juga gua lu mana sikat sih sama sijablahnya itu dindingnya berjamur gak bisa lah itu berjamur mesti dirontokin bantakan kemana-mana lu bersihin gak lu bersihin begitu aja berjamur lu pakai ini pakai sisat jambur-kiram jambur-kiram iya jambur tapi saya udah kan lembab mana bisnis kan udah begitu lagi jambur jambur terlalu lebih keramik nah itu kan keramik goblok atasnya ya oh emang itunya bawahnya maksudnya sih wulah itu enggak apa dia kasih portek aja iya maksudnya itu ya lu akhirnya penuhin lu goblok tempori cuma airnya dibuang-buang ya lu jangan sikat pake sikat wc hehehe aku juga tau kan nyok masuk sikat wc buat kita mangi hehehe 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 dia lebih suka ini ngasih makan ikan seharian 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 rajinan begitu gue kasih gue tambahin deh ini berapa ya berapa tuh gak usah 700 ribu deh 200 ribu tuh men ini lu panggil tukang aja lah suruh tukang 700 ribu gue udah kawai kawai ya tukang ya enggak gue suruh seciwai aja nih mau jadi omplen jangan lah berantakan tuh ini si pomen lu panggil orang lagi oh gue panggil orang lagi iya lu yang urus mau gak si pomen kerjain barang sama satu orang iya lu mau gak iya men mau gak lu ini ini kurang proper ini baju udah dari tangan eh eh udah pokus-pokusnya retak lagi ya bicara ini pintu aja nih tuh gak ampe ampe retak tuh dia punya ininya udah tau udah ada yang foto cantik ini hahaha buang aja tuh jelek-jelek ini tuh kayak kaipang tuh hahaha nah yang paling lucu ini dia udah sepul tahun jas 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 orang baik-baik ngomong yang ngapain jas hahaha dia udah bersyukur loh bisa udah dengan keadaan yang begini udah bersyukur loh lu ngerti gak buangnya tempat tinggal lu lebih nyaman mungkin benar si aku aja cuma aja dicap lu dia bagusin bagusin tapi panas tapi dia bagusin panas masuk aja nengraka emang orangnya suka pada ada-ada peningatan hahaha yang pesan kayak gini aja dia gak ada ada ya kayak di luar gak ada sekarang gak ada gak ada lu sekarang lu cuma manggil-manggil di luar doang lu cuma manggil-manggil di luar lu kan gak masuk kayak manggilin maling keluarga lu 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 udah maling ayam gua lu ini ya nanti deh pintu gua beli dah tuh iya men murah lah murah 1,5 gitu doang itu yang diperbaik lu pikir yang itu nyanyi udah rop bu tuh ini doang ini doang ini doang iya dikropokin dulu banyak sih emang kalau mau direpok tukang baru bisa digun pintu ini murah emang murah lu murah sih sebenernya ini ya kalau dicicil ini kalau kalau berbaikin bisa gak bisa gak itu kan jangan diperbaikin ini save in your life eh lu sekarang bocor gak lu gak pikir kemarin tuh bang seloso bener-bener ini tuh ke atas itu itu paling penting lu mau lagi tidur tiba-tiba lu mati dulu nih ketibaan genteng ya gak begitu nih gapuk ya kan bocor sebelah situ lagi masih jam lagi hahaha kok mau hahaha kalau udah aja lah hahaha kalau udah aja lah udah kalau udah hidup adalah yang penting hidup apa itu hidup adalah yang penting hidup di youtube aja ada orang jadi dia ketidontor orangnya ketiban dia kedenger bubrak langsung minyirnya jadi mau ada apa malah-mala kan nih paling lalu juga pada kelompok semua diganti semua itu rang sama ruang-ruangnya iyalah gak mau nah ini sekarang maksudnya interior ini kan exterior yang gue ceritain interior mau gak diurus nih interior itu bagian dalam rumah yang diperhatikan karena orang kalau datang misalkan nih ada besan barang begini besan ini besan bisa datang besan gak mau datang nih besan datang nih misi om misalkan lah kan wah kok ini rumah disini begini semua barangnya si jablai ini maksudnya si ulu lu dengerin percuma dia gak pahal masuk hahaha disuruh pahalin gak ini lu tahu hal gak yang kuning-kuning yang kuning disamain jadi putih dicat gampang gampang kalau dia bisa kalau dia bisa gak apa-apa loh yang masalah kalau dia jadi utur matanya atau jadi kelihatan gara-gara itu nah itu di luar tanggung jawab masing-masing orang ini awanya ada gak ada sebenarnya kalau dicat dia pakai yang kuas yang dari bawah ke atas begini doang terus yang lepetan ya wajar lah namanya reno pasti lepetan dibawanya taruhnya kertas ini lu aja kabur tempur besin itu rokok gua suruh nyapu gua juga atas bau gua yang nyapu maksudnya di video doang terjapan padahal yang mantek gua iya maksudnya yang sebelum bilang lu mau gak nih dibenerin interiornya bukannya ini lagi ngomongin yang gini-gini gitu lu ngomongnya muter-muter mulu lu bikin udah apa namanya listnya eh perencanaan dana ya itu listnya ya pintu berapa listnya iya no cat berapa cat berapa men butuh orang berapa orang yang pake eh maksudnya ngurusin lu gak tau lu ngurusin tukang tau lu kan belanja lu kan bisa dateng pengi pagi lu kan tau bukan masalah tukang kan tau kira-kira apa lu kan nyambung juga lu gak nyambung kok udah paham loh kenapa dia gak mau benerin rumahnya dia lebih pentingin bayar iuran bayar bayar internet sama beli listrik kenapa lebih baik sekedar hidup lu tanya lu listrik lu kalo gak dibayar lu bisa tidur bisa tidur ya oh itu penting lu gak lu gak mau pake listrik iya lu gak siapa tv aja gak ada gak ada listrik tapi ada men alam bapakanku iya tapi listrik gak ada apa tv gak ada iya iya lu panku iya gak ada lu lu masih gak ada tv lu sirik aja lu lu panku iya gak kaya orang susah namanya ujukan lu jenis iya bukan ha ltitrik lu erve lu tipe lu tipe lu tipe lu kayak gini gak ada lu jarang ngonton tv lu jarang ngonton tv lu jarang ngonton tv men paham kecil aja enak kecil telet abis di ganti acara korea melu-menurin biar lu ada kegiatan keluar atau kemana itu akhirnya lu keluar pentingnya satu nih Grenop mau nggak gitu lu muter-muter lagi menimbang lu ngasih lah waktu lah buat dia berpikir dulu berapa jam 23 jam kita pakai jasa arsitektik tapi mahal aja satu meter itu bisa kenapa juta 4 juta nih eh lu belaga apaan yang ditanya ini kita mau pakai arsitektur bisa cuman biayanya 4 juta per meter berarti apa sekarang ga usah pakai arsitektur ada lu dan ada lu belajar sambil bekerja badan cukup ya lu aja jadi nggak bisa lah gua menepalnya nyapu-nyapu benerin nampu-nyapu benerin superman ya gue mau bener belakang nih ya panggil abur aja di situ situ eh si Om Felix sendirian ya lalu sendirian itu iya sambil siapa tipe-tipe enggak siapu kita panggil abur aja om Felix nanti ya karena udah sih udah mau bilang buat di rumah sini temen seponnya nggak mau dia pakai dia kemakalan kan nggak mau dia terlihatnya lucu orang pas kita lagi peruh kan besok lagi ya kan bedak orang kayak gitu orang kan belum pasti ngapain begitu dia malah bilang seponnya ini udah sejang besok aja pagi atau besok paginya kita nggak ngebel atau si Pomen nggak usah sama dia ya udah gua ngomong sama si Om om nggak jadi om selanjutnya kan berarti kan si Pomen yang ngebatalkan gua cari lagi ketukang bangunan yang lain karena dia nyuruh gua akhirnya gua bilang udah mesnya nih udah dateng ke sini kerja di akhirnya ya emang segitu dia maunya lu bayar pego boleh, lu bayar pego boleh, lu bayar berapapun boleh yang penting jangan di bawah seratu silam apaan sih? ya maunya gua ucap katanya lari-larian luarnya liatnya itu aja kemerannya jadi ini satu jawab men ngomong nggak nggak nih iya udah ada pander nih pander tau nggak pander? yang masker-maskernya tolong gue nggak hahaha oh nggak bisa ya itu udah udah barangin gabo dia mah lebih baik lebih baik lemparin begini-begini yang ngomong aja daripada masker yang bikin gini atau di hilang karena masker itu termasuk apa? udah berkecara itu gua udah pernah gua udah geluansi lho padel yang di yang di yang di yang di di depan mau bayar udah gua masih nggak pusing ya gua suruh ini aja tanggal 23 ini udah stop aja gua nge-terponin langsung 23 ini men ini 31 bulan depan nih waduh 2 juta 2 juta 4 juta 4 juta jadi gimana ya? hahaha 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 dia lebih baik ini ini lebih baik pusing hahaha tapi mau ngeliat rumah lu hahaha hahaha jangan ngeliat rumah lu jangan ngeliat jangan ngeliat jangan ngeliat jangan ngeliat orang masuk juga liat di mana di sini nggak ada barang si jablai itu punya otak dong mikir kalau kita masuk sini kayak anjel gitu hahaha rumah udah kayak barangnya jablai di sini ya iya itu yang di situ lu disini barang si jablai apa? diberesin lu pernah gua beresin tapi dia beratakin lagi ya mungkin kan berapa bulan orang kan diberesin siapa? habis jablai lu lihat di situ terus waktu itu habis itu harus dibangun iya lu juga nggak tanggap barang yang siberin dibuang gua waktu itu pernah pernah sikatin yang disitu yang deket kompor itu tapi udah kotor lagi ya tapi udah goreng bersih nggak tapi nggak ada yang goreng nggak ada yang peduli nggak ada yang peduli nggak ada yang peduli berak tinggal berak gua yang sikatin pakai amplas tuh gua sirem-sirem dulu pakai amplas gua sikatin tuh The Prince of Nasi Goreng jadi keinget masa-masa sekolah dimuain tempat makan warna putih yang udah cekrek-cekrek sampe sulit enak nih siap lu jangan salah lu jangan salah lu siap kemarin gua dibikin siap juga enak enak akan terbentuk oti kalau bukan terbentuk oti kalau bukan terbentuk oti ini ini lu bantuin nyapu diam aja tuh gua udah beneran itu gila ada yang gugris gila kan gua sampai kena itu lu gak kena gerinda di sini kecelakaan kerja kan di KL kurangnya keselamatan yang ada kita kan yang ada aja yang gak ada aja kita gerinda kita kan berintir kita kan berintir kita kan berintir lomba adat lomba adat lomba adat udah gua kena itu gua masih maku lagi co gua bersihin lagi gua masih ceng-ceng belaga bagi gua semua malah harusnya kan tinggal bersih-bersihin doang ya iya kita kan menutus susah begitu posisinya susah lah gua lagi bersihin ini gua bangun deseknya kan gua kerja juga dua waktu itu ah Thailand 3 lu beruang gua bekerja lu gak mah employee si paling employee susah nyapung emang kalau gua nyapung harusnya bersihin barang lu buktinya apa lu yang mesti gabelai kemarin lu bersih-bersih itu kamar lu ya iya ngomong gue gak tidur malem lu gak kerja lu asma lu asma lu asma lu aja udah batuk sebenernya lalu begitu gua aja gak pake masker lu gak apa apa ya kan itu beda kita kenapa seorang maka masih beda beda gak ya siapa yang gua sakit juga lagi ini membuat kotak saling gua hidup itu yang debunya rumah lu hidup ya ngari mati sendiri ngari mati sendiri ya ga ada mo sakit ya kan tiba-tiba kan ga hirup aja pada kita udah pake masker ya dia itu aja memang gak ada karena memang pertahanan anti bodinya Iya, iya betul. Momen meningkat, gak kena asap? Kalau gue itu gak bisa, gue gak bisa kena asap ya. Kena asap ya? Kena debu yang berlebihan, terus gak ada oksigen. Ini adanya O3 sih? Ya udah ngerti sekarang. Gue udah ngerti di sistem pernafasan gue. Oh ada ya? Gue kalau kena debu dan gak ada oksigen, gue akan ngebak. Ngap, ngap. Di momen gak ngap loh kemarin. Berapa lama ya? Gue kuat banget deh. Gue juga gak tau udah kenal. Dia kayaknya si Superman sih. Gue gak tau juga udah kenal lagi sih. Satu doang nih intinya nih men. Katanya si Ulung. Itu gimana ya? Dibengerin? Atau enggak? Eh siapa yang ini bagus? Ini aja istri. Ininya atapnya sama semua loh. Atau apa? Atapnya ya? Tengah bagus banget rumah. Gak ada hawa gitu. Gila. Gak ada. Gak bagus tuh dalamnya loh. Dalam apa? Dicat semua. Warna putri loh. Padahal. Emang pikir ada yang liat dateng gak sih. Sekarang gini lah. Ya gak? Lu mau liat apa? Barang si Jabri udah begini banyak. Ya gak apa kan. Sampai mau dateng ngapain? Ini yang warna-warna gini ya. Gila. Gila. Gak ada yang mau ceritain. Itu aja kalau bagus nih. Simpon. Tarik talinya disini orang. Kalau pintu ada gagangnya. Pintu lah gambar. Baru apa? Tiga juta mau lu. Yang apa-apa. Lu mau bayar? Lu aja kasih. Suruh bayar apa? Ya kan gue tanya nih. Mau gak apa-apa? Jangan perangasan. Eh. Lu mau bayar tiga juta? Ya udah. Dan gitu masih cekil loh. Gede. Buat si Ponen nanti gede. Bisa dah. Tiga ratus doang mah. Tiga ratus doang mah. Tiga ratus. Berarti kawatnya dikelomposin dulu semua. Ya kan. Nanti baru pakai kawat baru. Yang kayak di rumah Siapun tuh kan pakai kawat baru. Kawat lamanya robek-robek kan. Iya. Bila. Pakai kawat baru lah. Ini gak saya pakai talian begini lah. Pakai dagang tetep. Ini jabahnya. Tuh. Terus pakai pasang tulisan. Jangan dibanting. Pintu. Itu tuh baru bener. Di jabah ini aja pintu depan aja. Gara-gara lu buka pintu kenceng-kenceng apa? Engga. Semua. Semua kembali lagi ke masing-masing. Luan-luan mulu. 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 Di sini orang dayak semua. Luan-luan mulu. Luan-luan mulu. Luan-luan mulu. Luan-luan mulu. Sampai aja dibanting. P acuerdo. Luan-luuni. Luan-luan mulu okeyyitu. Ini namun. Sauusinating dari tanah. Luan-luan mulu. Itu salah. Itu bukan sahaja dari pintu. Dari pintu. Dari pintu. Luan-lichitlinya laluan. Kalo dari pintu ya okeyll. Beresiko Iya. Beresiko juga. Dari pintu, luan- apprecian kawat. Mai. E справah. Ngamuk. Masih jarang, temporada ya! Enam? M executed. Ga bisa meneteksi tempat mana yang bisa masuk accident. ini pun bisa masuk, ini kan kawat ini aja nih gue beli dah besok warna apa ya mungkin bagusan warna warna abu-abu ya warna agak gelap karena disini orangnya kreatif semua ada apa-ada apa ditulis di tembok gue juga sedikit agak kreatif ini agak gelap bocok-bocok contoh itu pintu 5 juta itu udah bunyi lagi kalau ini bagus sebenarnya warnanya itu 5 juta itu gak gelap, gak gelap terlalu kotor bocok itu bisa beli hati motor itu 5 juta apaan itu? warna abu-abu kayak warna abu-abu kayak iya kayak gitu jadi di penjara ada kuning aja kayak si aku di rumah kamu warna kuning apa? warna kalau kamu kuning ya paling coba aja ini tuh warna hijau warna hijau atau merah metalik warna warna ungu ini udah boleh doping ini juga awet juga sih cuman sebenarnya yang paling bagus itu warna kunci sih iya kalau naturalnya kembali dengan ke dasar cuman ini kekurangannya kalau misalnya ada orang kayak yang apa dia begini doang udah langsung warnanya lupa aja iya sih kalau saran gue sih tetep kenyang warnanya kayak itu abu-abu ya kuning aja kalau lihat satu ini sama yang ini iya kanan yang main ya itu apa ya letak itu kemarin yang ngomongan si pomen itu tuh yang disucup itu bukan letak letak itu loh itu bukan yang disucup yang ada kayak Bukan retak, itu gara-gara rayap Itu rayap Itu harus diganti Bersih, dibersihin aja Digituin pasir-pasirnya Itu pasiran disiapkan Tapi kemarin ini kan belum retak Baru retaknya masih mau retak Amperan retak ini segini Dia mampu bela dua Mampu bela dua Iya Dalam tembok ini juga kayak gitu Terus pernah gue bersihin Eh dia bikin lagi jalur Jalur baru Berarti lu harus taruhin oli Jalur biar hilang Oli bongkar lagi nanti kembali doang Maka di temboknya doang Kasih minyak ini Minyak kayu ya Minyak kayu Kasih minyak itu aja Minyak goreng Minyak goreng Jalur biar Oli-oli kotor aja Udah Udah punya goreng Itu banyak dikembali jendel Masalah Tarih dikugul lagi Oli udah udah bener dah Oli dong Karena lu punya oli Masalah Masalah Yang ada aja lah Jangan cari yang gak ada Jangan cari yang gak ada Untuk pembasmi layap Ada dong Makanya lu ditutup mau bongkar lagi Jadi yang masih jable berantem lagi Gak apa yang mau bongkar Itu kan ada balok di atas Yang ini aja Ini kan keliatan nih Yang kayak gini-gini Nah terus lu lemari yang udah gak pake Lu ini men Masukin ke Apa Kono gudang Jadi lu bisa Lu liat tuh barang-barangnya Aduh capek Yang di gudangnya dikeluarin Lu ngomongnya ke apa Emang gak bener-bener Baju-baju-baju Baju-baju 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 Barang-barang Barang-barang Tidak dipakai Lu 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 liat Kenapa rumah rumah Sekarang malah jadi bagus Karena apa Ada pembertahan Renovasi membuat pembertahan Lu ngomong-ngomong Mobil gua aja udah kayak sampah Mesti diambil Itu mobil Senang-senang harus gitu Lu bayangin Dia puluhan tahun begitu aja Dia nyaman Lu gak liat Lu pikir ya Kita masuk nih dirumahnya Disini udah lemari Disini lemari Tempat duduk Disini TV Bener-bener memper semua lu Dapur Semuanya lemari semua Gua bilang kenapa gak taruh rumah Lu aja tuh Disitu tuh Tempatnya siapa dulu Lu mau Karena gua beli Cat jacat Ada Anak putih Untuk atas Lu kerjain diri aja lah Hari-hari minggu ada lu hibur Emang gua Satu Tepuk pro ya Satu kan ngibur Ngapain lu Lu kerja Lu kerja jendri Lagi Lu kerja jendri 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 Lu jam 6 mbm Lu jam 6 jem lah Ini ngobrol lu lu Apa hari ini Tiga hari gua di sini Baru hari pertama lu ngobrol lu Lu kerja jendri Lu kerja jendri Lu kerja jendri Nah itu masalah sendiri Nah kalau kata komen juga Ya men ya Kalau begini masalah sendiri Untuk pake apa? Internet kan? pakai internet buat bayar apa kemarin katanya eh balong aja udah habisnya mau ditotalin nggak ya lu optimalkan dimakan gimana lu jengitulah dimakan lu suka sih 10 ribu sehariannya gua optimalkan sekolah beda ya rumah bedalah itu batang berapa duit 10 ribu kan lu pulang ikut gua makan lagi enggak makan cuma di sekolah doang ini kurang tepat dilihat sama orang juga nggak bagus terus dia isi momen sih emang ngomongnya salah tuh siapa yang mau ngeliat lu disini kalau dan polisi harus berpindah ajarin aku atau habisi aku enggak masalah nyapi-nyapi dia gak mau lu masih cendekan bunyi ini kita beli dah penyedot debu oh kalau kotoran nggak bisa lah terpak-kipak gak masuk lah cendekan debu kayak gua lu Tuhan Sasaki aku coba untuk menyelamatkan disini tuh gak punya cendekan beliau gak mau yang sama beliau kebego semua paling kita ini dapat waktu ya hari kan satu bulan lah satu bulan lah lalu aja benernya kabur nyapu loh co bantu bantu nyari reng nyapu nyapuin lah kan resiko tinggi loh resiko tinggi apa loh yang harusnya tinggi atas ya naik ke atas kan lu gak ngeliatin lu ngeliatin lu ngeliatin lu ha 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 itu kan resiko tinggi loh ayo men tapi nyapu kabur nyapu kan kabur udah malu udah jam 12 wey besok paginya main terangkat lagi aku aja jadinya simple aja nih mau dikerjainya amir kapan dan ini apa enggak mengerjakannya atau lu nyantui tetep dengan cara lu ini aku hanya bisa membantu sejawab aja itu mending aja lu sama ini sih dia ubikin usaha aja telor dua telor lu duduk aja terus sih tidur dia dua telor eh aku loh jangan main-main lu dia kemarin nyaranin gua malah lu jualan telor aja katanya terus gua ngomong lagi kan kalo lu jualan telor lu mau gak ikutan juga enggak lu aja katanya ya kan curu pupuk juga dia di sini kan ini rumahan nih orang tuh pada pada buku telor lu emang lu jual 28 29 31 naikin naikin tulis dari papan mau gak lu men tapi kita dinasihatin lah lu mau aja tuh hahaha mau lu kena kontainya lemper di kulit tangannya gampang itu gila aja orang begitu nyapusin aja mau yang gampang jaduh kalau ini jintut lainnya lalu begitu gua tuh rinyak gitu kan banyak lu orang di sini banyak sabun cuci piring sabun mati makan apa kek ya lumayan lu profit kan seribu dua ribu lama-lama juga tapi lagi saing sama si ibu itu gak apa-apa lah kan jauh jauh ya marketnya ini DPU kalau yang hahaha itu di sini masih mau bayang alewan iya lah banyak banyak juga yang ngutang banyaknya banyaknya oh ini aja jualnya deket Tarsi itu aman gak juga sih ini aja paling bener ini aja paling bener depan rumah terus kasih Esther ya gitu ya kan biar lu dapat doang juga yang gua dapat doang gue dapat juga kalau ada orderan gue dapat doang gua dapat juga lu kawan saban saban yang gue haris sekarang ga usah penyakit lo mau bawa ga usah, ga usah, ga usah, ga usah perlu ntar gue, tanggal 2, 3, gue stop ayo, mau jelagi deh naik hitamnya gue tinggal gue telepon aja ya gak udah, saya ga mau panggil dituruin aja yang itunya, wifi-nya ya, kok dituruin aja yang stop aja tanggal 2, 3 berarti speed-nya, speed-nya turunin jadi mau yang jingkang turunin gimana itu udah yang segitu, mau diapain ini tuh dia ini emang yang paling rendah kalo gue sih bilang, ini lumayan tinggi ini rendah loh, coy, ini beda lo kan yang paling rendah 1 Mbps, men yang pelan banget yang kalau nunggu, gitu ini seneng menengahnya dibawahnya yang gitu, 1 Mbps gue usah ada TV dah oh iya, bisa gue gak ada, ngapain internet jadi malem-mal pada seger, bisik gak suka dia lalu dia gak suka berarti lo mau tutup, nah lo mau sitip-tutup dong lo telpon aja lah, sama orangnya sekarang juga bisa sih lo tutup iya cuman ini yang mau ditanya 1 gimana selanjutannya, lo mau langsung ini rendah pengek atas diulung lo mau nge-renah lo kalau mau kerja semua, kerjain kerja-kerja semua atau direntah, mungkin dong rumahnya kalau gitu lo aja kabur, suruh serocok Ming, ngampu Ming, bawa doang gue udah nyampiin apa, gue atas bawa coba gila, gue jadi dobel dong gue gak harusnya naik kayu-kayunya si ulung nih, dia maunya lo bener yang rumah tapi yang keluar gak mau, jawabannya sesimpel itu dia gak mau, dari tadi aja ngomongin ngapain yaudah gak ada lo yang, kita menunggu kita menunggu yaudah, lo tinggal ngasih tau aja mau kapan dilaksanakan buat yang mau kerja nge-nge-nge-nge-nge nge-nge-nge-nge gue ntar gue pantau nih, si Om Pelik nih iya, pantau ya ntar gue, lo mau ngamak kerjainya seberapa banyak nih ntar si Pomen ikut campur, Kak ntar dia ini lagi kan lo gak bilang sama gue lo ah, belum si Boa iya, belum ada dia kok lo gak bilang sama gue lo ya, gue bilang lo ya ntar, kalau mau sih di minggu-minggu ini kalau mau ya, pasti estimasi, enggak berapa banyak yang dibenerin ini kan misalnya lo mau cat catnya itu mau belang-belang sini atau gimana, kalau yang ini, ini agak rusan nih ini agak rusan ini, kalau dia berlisar kemana dia ya, yang gak ngeliatkan itu lo kalau mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge tembok aja lo pake begini ntar pasti cuman, mau sebegitu enggak ya, pasti dibenerin lah dia pasti hancurin dulu lah jadi ditambahin semennya semen, pasir, adukan pasir gue ada tuh di rumah si Apu yang susah ya cuma satu menggerak film si Pomen doang gak tau juga kok pokoknya lu maunya semana aja ini kan tembok, tembok kamar perlu gak? tembok kamar ya jelek gak? menurut gue sih semua si jelek disini hahaha jelek ini bisa 4 hari, 5 hari mungkin ya? iya sih boleh buat bayar tukangnya bisa sekejauh ya udah, gue tambahin dah nanti kita kita lihat, sebenernya cuma tembok doang tembok ini juga tembok ini juga ya maksudnya pokoknya terlihat bagus ya ini warna kunci semua terus yang depan juga tuh ya apa yang mana? yang udah lu gak gue gak tau apanya nih itu beli kasol aja lu atasi Pomen itu 70.000 satu batang gak gitu itu ini 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 itu mah dia ngomel-ngomel ntar kaki gue WD bener loh iya tinggal beli itu tinggal gue masukin aja ke dalam tarung berapa sih cuma 20.000 ya boleh gak? apa-apa kali diam aja nanti tiba-tiba hilang udah jangan salah lu mau ngapain mau pakai kain pel kecil lagi sama si jaruhnya tambah basah lu aja yang coba aja bisa pada itu untuk kain pel ada aja ditentang ada aja lu kali kayak black ini intinya satu men mana? yang mana? itu itu juga mau dengerin ya? pokoknya yang udah gila celek lah bisa bisik ya gak tintaan loh kalo lu mau ngomel gitu mah karena itu yang deket deket situ tuh itu banyak yang mesti diganti tuh disitu loh kenapa? satu temboknya temboknya udah parah itu dia mesti nambah batu batah lagi kenapa? batah itu kan pada oplos semua tuh ininya udah begini digeser di sebelah sini kan yang lu bilang kan iya bisa robo lah kalo justru cuma pentingin kita car doang kayaknya gak bakal ini gak bakal kokoh gitu lah lebih baik itunya di renov sekalian ini ini nih lu lu mesti keluar dulu sih lu kan itu ada yang ada yang garis tuh liat kan yang di semen itu semen asal itu harus ditambahin batunya disitu oh ya dia kat situ ah samping sini juga ada nih yang pecah disini yang dibiemin sama dia selama ini agak lah ini gak ini pokoknya di posisi rumah kita doang disini bener loh gua panggil nih besoknya lompeli dia butuh dia sendiri aja nanti gua bilang ga usah berdua-berdua atau mau berdua iya gua kasih apa ya yang ke kolom bali mandi ya cukup ya bentar kita panjang belakang mau gak nih kayak di budang-budang itu sama yang tadi lu bilang kamar bandi kamar mandi kamar mandi kamar mandi lu mau berdua menurut gua sih sebenernya yang paling utama ya yang paling utama ya itu sebenernya kamar mandi paling utama jadi dia punya batu itu harus diganti sama keramik yang baru sebenernya kita gak harus mandi lagi gitu ya 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 itu mah kayak gitu memang butuh bisa dua harian tapi seenggaknya kan lu bisa bagus kalau dia kerja sendiri tapi kalau kerja berdua mah harusnya cepet nih ada si komen nanti men lu ini ya nanti ingin ngomong dulu pokoknya kalau misalnya lu udah ready gua kerjain gua tarik nih duit-duit di sehari ya gak apa-apa setahun lu pokoknya kalau emang lu ready nih begini-gini gua bisa dah ngomongin sama siang pelik terus sama yang disitu tuh ya kan yang nampias nampias ngasih gak men nampias belakang sini yang deket kompor maka kan udah gak hujan-hujan lagi bukan masalah udah gak hujan lu tes dulu misalkan ada apa gitu hujan lu lihat kayaknya sih bang gak tentang ya udah berarti paling cuma cat doang ya nih catnya mau yang sama lagi lu putih apa yang kuning iya berarti mau yang putih apa yang kuning sama yang aja lu semua mau kuning lagi lu yang sama aja lu berarti berarti ada 6 titik nih 1 2 kamar mandi terus 3 kamar 4 5 6 kamar lagi kita mau kuningnya itu tuh itu tuh mau ngerudul aku gak tau lu mau bilang dulu gimana bisa bisa ngapain bisa betul nyemen gitu bisa lah nyemen bisa lah nyemen lu tau tempatnya siapa yang deket pintu pintu mau masuk iya itu kan ada ini kan tanyakan gitu kan itu dia yang bikin nih semainnya sama dia bagus ya kerja cuma memang agak lama aja karena lu tua kan kalau mau yang cepat tukangnya siongtoni jadi dia punya saudara katanya dia bisa jadi tukang dia sehari pego tapi gua gak tau 150 ini berapa jam kerjanya karena orang rata-rata kalau tukangnya kerja sekitar 8 sampai kerja tapi jalan baru kita tanya-tanya bang bisa ini ada 6 titik nih ini mau gak nih ini sebenarnya bagus ya ini cat doang ya ini cat yang ini yang lama loh gua bilang sih ini cat ini 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 lama loh mendingin sih kalau ada mau diganti lagi dia kan dia kan lumayan lama nih pasti jadi palingan yang dikerjaan utama itu di deket kamar mandi bagnya yang depannya kamar mandi yang atasnya kamar mandi kalau lu mau ganti jadi putih bisa cuman ya catnya pasti bisa 3-4 3-4 jrigen itu gila banget udah sepuning-puning gitu iyalah itu emang udah kata si pomen pakai postek kata si pomen lu tapi udah coba belum men selama ini kayaknya si postek yang biar bisa bikin jadi putih lagi ya kan belum dicoba cember pinggirnya doang lu 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 itu sama pintu ya pintu mau diganti pintunya apa cuman kawat nyamuknya doang kalau kawat nyamuk bisa juga siang pelik nanti kawat nyamuk terus sama beli ini ya beli gagang juga itu bisa lebih baik biar nggak warnanya ini gelap yang diganti aja dulu kawat nyamuknya ini pintu ini mau diganti juga nih kayak cukup duit gua aja juga lu berapa duit tuh sebenarnya cukup nggak cukup ya harus dicukup-cukupin mana cukup lah bedoh lu ya kan bukan satu setengah kan pasti ada yang nambah-nambah berapa yang penting dikerjain dulu kan belum dikerjain ya lu senang aja likuiditas masih banyak luin kedenggang aja klik unas kalau kurang ya 2 bulan-betang punggulan nih hahaha ya setara dulu apa-apa loh tentang gua bilang sama bang ya Bang ya aku tekan nah ngeliat nih perjalanan yang bagus nih banget banget ya Bang sementara saya stop dulu ya bukan saya nggak mau pakai siapang cuman ya tau sendiri lah Bang Palu dulu aja gitu Bisa sama dia Nanti bahannya paling mengeras aja Palu dia mau ngeras Ya gak, maksudnya Estimasi kalo menurut gua sih Bisa 2-2an, yaitu menurut orang Tapi kalo dia ada 2-3 orang Ya ada situ yang baik Dan ditambah lagi ini barang-barang Bisa di-gincerin dulu sementara Kalau emang lu mau ngincer ini ya Kalo gua bilang sih Cuman ikan doang ya Tembaran gue sih Jadi orangnya masih jauh ini Kau berantem lu Gara-gara betulnya aja tuh Debu, urusan Atau bobo pisau Ya ini emang gak usah lah Gak keliatan Kalo menurut gua berarti lu harusnya kuning lagi Balikin ke warna semula Kuning lagi jadi balik Kuningnya kuning kayak gini Jadi kuning krem namanya Kuning krem Ini barang sejabatnya berapa ini? Jas mahal ini Yang gak pernah dipake-pake lagi selama Selama umur hidup Bisa ini mah di pinggir-pinggirnya Cuman satu intinya Mau dikerjain kapan? Kerjain lah Cepatnya besok 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 Ini lu Wah WA ya orangnya ya Ada WA nya bisa Buat transfer ya entah Gue bilang dulu Jangan masalah transfer dulu nih Omnya bisa gak besok Dari gue mau mandi ya Besok gue bekerja nih Bahan ntar tinggal ngomong Estimasi berapa Alat-alat ada men Alat-alat ada men Gua transfer dah berapa ya? 2 juta Dan lu gak ada juga ada listrik ya entar ya Iya udah bisa gua Bayar listrik Lu belum bayar kan listrik men? Beli bayar kalau gak stop lah Ada sih kita ngajak tanggal 19 lah Tanggal 20 lah Ya lu minta aja invoice sama dia Emoji banget Emoji banget Emoji banget Emoji banget Emoji banget Emoji banget Apa lagi ya? Air-air Air murah ya? Air murah Enggak, air justru masalah ini Kenapa? Karena dia gak pernah laporin Meternya berapa Lapor gimana? Marah itu begahnya dateng dari dulu Siapa kau? Kalau kemaranya berapa bulan yang lalu Itu meng-check di sini Masa angkanya dari sini sama-sini sama Angkanya sama Angkanya sama Bayar abudemen doang Lu Masuk kopeng Lu bayar abudemen doang Jangan misalnya mau abudemen Kita kan bayar Lu tau gak dulu Kok bayar gope? Lu bisa ngomong gitu Muter nih air nih Gemblak Apa bayar abudemen doang? Lu ngapain pusing-pusing gitu Gua dulu gope Kalau gua gak maju ke itu Bisa di 15 juta Pelik Ini rusak Lu minta deh invoice-nya ya Sekarang gue bayar gak? Yalah Mana men? Ya sisanya Invoice Belum lah Ini belum kelar kerja Kerjain dulu lah Lu sisanya sisanya aja lu Nggak beres juga lu Om Pelik Jangan pakai barang-barang bekas ya Aku barang-barang bekas yang kan belinya di Beli toko bangunan Iya Ini lah Gak cuali emang meternya Barang-barang sih Penyok goblok ya Barang-barang bekas Bagaimana bekas sih? Pakai kayu Wipek yang udah Itu sih yang saya denger ya Misikan-misikan maut Misikan maut Serem banget Gue lagi kerja Barang-barang bekas Barang-barang bekas mana sih Barang bekas mana sih gobloknya Barang-barang bekas mana sih Namanya terlihat gak lapu Goblok Biasanya kayak pintu-pintu ribukan Kasih pelik barang itu Mau peceng sehari tuh Berjatuh tuh ngeri Nah di atas gitu Ketika udah jatuh Lu tahu gak jawab Yang pas-tanggal begini Ini Yang kita matek atas lurus Lu tahu gak gitu Gak Gak Untung itu Luguin gue Jadi Kalau gue nggak Senjarin itu baru-baru udah jatuh situ tuh ya hati-hati gimana namanya kalau lagi apa sih ya dulu tiga kita tidak bisa mendalikan mereka kekaisaran seharusnya segera menyeri untuk menedukin posan Tuan Sasaki ada si komen oh iya di bawah sih kerjanya tapi dia sempet naik atas dia kan kayaknya begini gak naik minyak gini kan sih kok kayak gini kan pada kayu itu lapuk gue tau kayak yang di pintu ini aja masih lapuk nih coba gue gak sampe ini yang disini pintu sini nih kayu yang kurang pajang kayunya gak ada jalan sih kayaknya seolah kalau kita bongkar tuh bukan kayu jati ya kayu yang ada aja siapa? kata lu men kalau misalnya udah pernah panggil si Andy terus aku ngomong 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 besok bisa kerumah gak? ya pokoknya lu disini lah buat kalau basitnya ya boleh lah buat mau bayar-bayar ya istri disini apa di rumah si aku mau estimasi pengerjaan bak mandi enak beli obat ini besok pagi lu bukain aja kalau memang dia dateng duluan sebelum gue dateng dong kalau pagi iya dia kan suka jam 6 itu ngomong 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 sama dia pilihan pilihan cuma ada dua lu menantang naut atau gimana terserah sih kalau sebenernya kita ngerjain di bak dulu kan dia sendiri yang menikmati iyalah kan dia sendiri yang menikmati oh ini juga belum tentu si omnya bisa kan belum tentu loh kecuali omnya bilang oke bisa ya kan besok pagi udah gua baru chat dulu wah bukan main artis kondang artis kondang bukan main ya pokoknya dia kalau misalnya gak ada rokok gak ada kopi gak hidup pasti nanti gua paling siapin dia kopi aja nanti buat beli makan dia nanti ini aja dipayar harian itu aja kabar mambi kalian langsung dicat lah ya iya sekalian lah warna putih ya berarti gua beli dua kaleng cat dulu lah paling an atau tiga langsung iya berarti gak rugi datangnya dari pagi ya gak juga sih kadang-kadang ini kerjainya jam setengah setuluan tapi dia dateng gajinya perhari gaji nanti abis selesai jadi kita hitung perharinya berapa jadinya perhari berapa jam gitu gak perhari jadi dia misalnya datang siang nanti sampai sore dia kelari siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang misalnya dia bilang 9 hari ya udah berarti ini dari sekarang sampai 9 hari nanti iya di lapang enggak om gitu aja sih bisa lah dia tapi dari 9 hari omnya gitu bisa lebih bisa molor kalau dia datangnya suka telat-telat tapi gua bilang nanti gua bilang enggak nanti gua bilang aja nanti gua bilang aja nanti kan ada papa saya nanti dia bantu kayak mantauin bantuin kayak angkatin apa semen-semennya atau diadukin diadukin misalkan kayak ini ya cepet biar cepet ngerti gak kalau kan bisa lebih cepet dong lebih cepet kan lebih bagus dong gitu loh jadi kalau misalnya ada orangnya banyak lebih cepet harusnya jangan lebih banyak orang malah cuma ngerusi doang kayak kerjaan gua kayak gimana yang di youtube yang di youtube yang di youtube inspirasi kamar mandi yang mau ini bagus kok lu pakai wallpaper lah kalau mau bagus lu mau bagus kan ke wallpaper kalau menurut gua biar orang kalau lagi berang kali bukain iya bener itu juga nah berarti lu mesti beli pintunya iya beli pintunya gua ada pintu galvalum hidup ke daerah Cipondo waktu itu berapa ya galvalum itu apa ya jadi galvalum itu pintunya sama kayak gini cuman ada plastiknya apa plastik ada ini ada alamatnya orangnya tinggal ambil doang sih waktu itu gua kalau mandi pasti biar kena air terus iyalah masa kaleng perang-perang 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 yaudah dan emang pintu doang itu kan itunya kasoknya juga lagi itu bedo lu mesti simen lagi ini mahal loh yang mana ini apa ini kalau ini latai kayu nih ini kasusnya bisa lah put palet namanya si maropos begolocok pakai aluminium plastik atau yaudah lantai aja kalau mau berarti bongkar kelamin lantai nggak apa-apa lantai nggak masalah berarti ini kan kayak gini kan maksud lu nih bongkar itu ini kan tadinya begini bongk pakai itu morset juga ada bedo yaudah dari ini ke sini apa dihancurin aja apa dihancurin aja gua harus dihancurin dimana sih beko lu dari ini jadi lama gebek lu itu kan bersatu harian ini jadi temani lu mau nggak nggak lu klosetnya mau ganti juga kloset mahal sih nggak usah lah ngapain sih ganti-ganti temuk ini lu bener temuk kamar kan kita kerjanya separoh-separoh ngapain ini ini nggak ininya baknya nanti diganti jadi ini mana sih bak mandi harusnya bukan inspirasi kamar mandi bak mandi inspirasi bak mandi bukai cip bak kamar mandi nah ini 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 dong maksudnya ini kan ini lu lihat ini lu lihat ini di pulin lah tempatnya ya seenggaknya bersih lah gitu ya kelihatannya ya iya memang tambahin keram jadi nanti di keramikin gitu loh ini udah di keramik ditambah keramik lagi ditambahin lagi enggak yang ini ya hancurin dulu di angkat dulu nanti di semen lagi tambah amplas lah ibaratnya baru dipasangin lantainya bisa lah masa nggak bisa dia apa nggak usah ada bak mandi kalau nggak ada bak mandi pakai gini jadi di ukur pakai gini ini jadi emang lebih luas sih sebenernya mah luas banget sebenernya ya ini gue lihat ya ukuran kamar mandinya mana ya yang gue pernah lihat juga gak gede gak gede jadi kayak gini bed up nanti ya bisa sebenernya jadi nggak ada bak mandi tapi bed up setiap kali mau nyalain kamar mandi ya buat tapi betapa betapa betapnya mahal masalahnya karena ngeramikin ulang ngerti nggak ngeramikin ulang mahalnya pun ya nggak mahal-mahal banget sih kalau ada duitnya mah iya 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 ya udah gitu dah balingan nih kalau ini udah rusak kan di sini nih long jadi ditambahin ginian nih cakar ayam namanya apa itu cakar ayam nih iya ini biar lebih kuat kalau ada gempa jadi dia nggak gampang rotak jadinya eh ada loh temen gue dia tiongkirto enggak temen gue cewek ada sejainya ya kan pagi-pagi gue ngeberang gimana ya tapi nyepos ke dalam itu yang dia toiletnya kayak si Avoy oooh toilet jongkok iya tapi nyeposnya tuh padahal lagi jongkok gitu di situ bukan lagi tengah-tengahnya tapi lagi nyepos ke dalam bisa lah pokoknya makanya kalau ini mah jangan itu di bisa lah kok apa sih bentong bakman ini bukan kurang bagus ketika ini kena bahan kimia chemical enggak ada beli barang yang kayak gini juga ya bini seendra orang kantor buang gitu di rumahnya enak terus dia itu mau masuk semiteng iya itu kena kena kelamitnya di jahit akhirnya kan iya kayak gitu dia iya modelnya model kayak gini nih kayak kita nih kayak gitu bukan kayak bukan kayak siapo jadi model tempat beraknya gini nih atau enggak model kayak gini kayak kita terus duduk itu enggak boleh sering apa dikasihin chemical dia chemical kan keras dia atau enggak deporte kayak sudah api tapi kantor kita aja kan pernah dulu yang dimana di kebon siri si Edo lagi berak dia berak begini lagi ini nongkrong ya kan maka nolak saru begini kan ambruk loh itu enggak kena itu ngaku ngaku padahal dia yang hancurin jadi iyalah tapi si Jumadi bilang kita mau ikutan deh benar-benar dibikin lagi itu kan si Jumadi suka dikasihin sodak kayak postek tapi lu jangan salah dikasih postek dia kan itu chemical ya rusak kita ya iyalah kecuali kebak masih pending lah tempat gitu mancur nama sebenarnya walaupun seberang jadi diatasnya itu harus diganti setiap setiap berapa bulan eh berapa tahun sekali gitu yang buat klosetnya iya harus diganti itu beberapa ya itu udah nanti beli dah mau usah lah ngapain gila lu kerjaan besar begitu mah ya itunya buat disini doang kayak les bukannya itu yah gitu aja diganti tuh beda besin aja pakai diampang juga bilang bahaya lu bahaya lu itu kan ada tinggal turun aja bedo lu iya nanti dorok kok tinggal bersihin aja lu males banget sih itu sebenarnya kalau lu beli baru itu emak sebenarnya harus diganti kok diganti gak perlu diganti kecuali rusak iya itu abis itu apalagi itu udah dari punya rumah yang lama itu iya nanti kita besihin ngapain kalau kelinikannya gimana lu gak diganti ngapain sih gua ada ilmu nih dapat ilmu nih ya lu dide kenceng aja itu aja teropos tuh itu kan cuma plastik doang ngapain itu diganti gitu aku gagal menghentikan ayah orang dimenggare orang dimenggare aja itu barang bekas aja medin sulap lagi dicecet berkas protek dimenggare banyak kan itu gampang rusak gitu iya aku dulu berkata jadi kan lu mau nyari cuan juga gak tidak penting bagaimana kita mau dibongkar-bongkar itu kayak gitu gak kaki lu yang jadi masalah resiko jadi resiko besar nantinya sebenarnya yang bener juga itu berak gak boleh jangkok loh boleh aja tergantung kaki orang enggak bukan tergantung kaki juga kalau misalnya lagi hapus itu keramiknya retak mampus makanya dikasih bahan gini ya bedo kan buat yang jongkok kan iya buat jongkoknya itu kan kalau tempat lu kayak gini gak boleh kalau tempat kayak gini bisa retak kalau yang di rumah siapa boleh yang temen gua itu dia pengorbanan paman liat kalau itu kayak rumah siapa ya iya retak juga iya jadi dia kalau dia tanahnya itu gak bagus jadi kayak di tengah-tengah ambles ya iya ambles itu gitu terima kasih